Halo Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh hari ini saya mau ngasih tutorial recovery laptop samsung NP 530 530 L5M ini udah touchscreen game 7 mode recovery tekan tombol power F4 tekan F4 keluar flash fight tunggu lagi pelakses booting kemudian masuk ovary kemudian 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 kita ketik agree set ada image kalau udah klik factory image kemudian 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 telecomputer kemudian kemudian klik kemudian 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 kw kemudian 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 tempat di tempat 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 10 menitan 16 21 itu ada ini ada durasi recovery nya ada tulisannya di itu ya dikasih recovery is komplet kita ketik restart jadi kayak laptop baru install ulang ya nah selanjutnya setting-setting seperti penutup pada umumnya peres pos karakhoferi kembali ke pengaturan pabrik jadi petrik samsung maksudnya nanti ada aplikasi samsungnya masih tersisa masih ada diastimasi Samsung masih tersisa ini Samsung Rangokali ada notif Samsung Udah putih biasanya nanti otomatis update driver-driver yang ada karena ini kuatanya limited decision jadi ya skip aja dah oke semoga bermanfaat thank you tembakti wifi oke dadah